Lomba Orasi dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sudinia digelar di depan Markas Polda Nusa Tenggara Timur Jumat Pagi. Lomba yang memperobotkan Piala Kapolri ini diikuti sejumlah organisasi, juga perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di wilayah Kota Kupang. Bagi para peserta, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka karena Polri telah memberikan ruang untuk bisa berkreasi sekaligus mengembangkan bakat dan minat. Proses yang terjadi pada saat ini bagi kami adalah satu proses belajar, satu proses yang sangat membanggahkan bagi kami dari timur ke atas karena kami diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan saran dan pendapat kami terkait dengan tugas Polri, terkait dengan proses penegakan hukum, dan terkait dengan kasus-kasus pelenggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kesan yang kami petik pada saat ini bahwa pemintu ini sangat bersejarah bagi diri kami selaku anak muda, generasi penerus perjuangan bangsa ke depan. Lomba orasi yang dikelari ini untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi pemuda dalam mengkritik berbagai kebijakan Polri secara umum demi membangun wilayah Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada umumnya.